Video yang dirilis oleh layanan sosial Ukraina memperlihatkan tentara menembak dan melemparkan granat ke dalam parit. Mereka berhasil maju di dekat kota Pakmov yang dikuasai, Rusia. Ini adalah pertempuran paling berdarah dalam hampir 18 bulan perang. Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, mengunjungi pasukan di garis depan timur, Donetsk. Ukraina melaporkan beberapa keberhasilan dalam mendorong pasukan Moskow mundur di bagian tenggara. Pasukan Ukraina berusaha merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia, tetapi kemajuannya terhambat oleh ladang ranjau dan benteng kuat. Amerika Serikat berjanji memberikan bantuan senilai 200 juta dolar, termasuk amunisi pertahanan udara, peluru artileri, dan peralatan tambahan untuk membersihkan ranjau. AS juga akan mendistribusikan dana sebesar 6,2 miliar dolar setelah terungkapnya kesalahan perhitungan sebelumnya. Washington sedang mengajukan anggaran tambahan untuk bantuan ini. Gebir kemerdekaan 2023 diskon tambah daya PLN datang lagi! Cukup berbelanja produk di marketplace PLN Mobile dengan minimal transaksi sebesar Rp78.000, dapat pocer tambah daya sampai dengan daya Rp5.500, hanya bayar Rp170.845 saja. Buruan! Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2023. Ayo klik PLN Mobile sekarang!